Hai assalamualaikum teman-teman kembali di channel aku Veronica Alvaro mohon dukungan subscribe like and share nya dari teman-teman ya terima kasih video kali ini adalah kerandeman aku bikin roti kacang yang ini perdana banget jadi itu hasilnya seperti ini mungkin bagi teman-teman yang udah pro banget aduh ini pasti jelek banget hasilnya tapi enggak papa ini aku siapkan bahan-bahannya ya sebelumnya aku udah nonton tutorialnya dulu di YouTube gitu ya terus aku ikuti aku rekam nah ini langkah pertamanya aku sangrai dulu kacangnya kacangnya ini eh seperempat kilogram ya untuk tepung terigunya yang aku pakai kali ini setengah kilogram atau 500 gram kemudian kalau udah disangrai ini aku kupas kulitnya selanjutnya untuk langkah berikutnya adalah kita haluskan aku menggunakan blender Nah tapi setelah dibelanda seperti ini ternyata ada yang kurang halus jadi aku haluskan lagi pakai ciri ini pakai tumbuk ya kemudian kalau udah ini untuk adonannya setengah kilogram tepung terigu lalu masukkan kula halusnya ini satu plastiknya kemasannya 250 gram jadi aku melakukan semua kemudian tambahkan garam setengah sendok teh lalu jangan lupa juga masukkan vanilinya oke ini vanilinya juga sama setengah sendok teh jadi ini tuh resepnya aku ikut tutorial di YouTube ya nah kalau udah ini aku campur rata dulu pakai contoh nggak papa atau pakai tangan juga nggak papa sebelum kita masukkan kacangnya kemudian kalau sudah dirasa tercampur rata berikutnya adalah aku tambahkan kacang yang sudah dihaluskan tadi kemudian kita uleni kita campurkan sampai cukup merata nah untuk langkah berikutnya ini yang kamu di awal aku nggak ada gambarnya jadi aku tambahkan 300 ml minyak goreng jadi sebetulnya kan memang kalau resepnya 300 ml nah ini kita uleni terus sampai jadi adonan tapi karena menurut aku waktu ini kok kayaknya belum pulen gitu ya akhirnya aku tambahin lagi deh minyaknya ternyata jadinya seperti ini teman-teman jadi adonanku terlalu lembek gitu ya makanya pas dicetak seperti ini agak susah diambil gitu jadi penyat-penyat gimana gitu tuh kan jadi lembek banget kayak mau bikin pie gitu ya ah emang karena nggak bisa tapi coba-coba ya seperti ini hasilnya masih susah banget nah tapi untuk langkah berikutnya aku tambahin lagi tepung terigunya jadi supaya lebih padat lagi gitu ya itu yang dua loyang atas udah agak mendingan sih ini yang ini dibanding dengan satu loyang yang bawah tadi karena terlalu lembek tapi kalau dari yang tutorial aku ikutin ini masih jauh banget dari itu ah pokoknya nggak apa-apa lah yang penting coba-coba jadi Alhamdulillah nggak ya nggak apa-apa nah ini selanjutnya nanti tinggal kita olesin bagian atasnya dengan kuning telur yang udah aku tambahin tadi ini pewarna makanan pewarna kuning telur jadi kali ini aku dibantuin sama adek aku nah ini dia kebagian dari awal sih sebetulnya udah bantuin kalau nggak jadi kameramen ya nyiapin apa lagi yang mana lagi gitu nah ini seterusnya pokoknya di tahapan ini tuh masih gambling ya artinya ini jadi apa nggak terus jadinya kayak apa nah ini tiga loyang tuh jadi adonan yang aku bikin ini baru setengahnya jadi yang setengahnya masih belum aku cetak-cetak lagi kemudian aku kalau yang udah di olesin dengan kuning telur aku tambahin wijen dikit-dikit untuk mempercantik mudah-mudahan rasanya nanti juga secantik tampilannya tapi tampilannya belum cantik teman-teman tapi insyaallah sih next mau belajar lagi biar adonannya nggak kayak gini nah ini yang sudah diolesi kuning telur semua hampir selesai juga aku naruh wijen diatasnya terus nanti siap di oven jadi ovennya tuh yang kemarin di video sebelumnya udah aku unboxing nah ini masih ada setengah lagi adonannya oke sebelum ovennya aku pakai ini seperti di tutorial juga pokoknya ovennya aku panasin dulu sekitar 30 menit kalau sudah siap tinggal kita masukkan lagi ke dalam oven mudah-mudahan bisa dimakan jadi itu kenapa ada batu batu teman-teman ya biasa seperti yang ada di tutorial aku ikutin semuanya pokoknya mungkin kalau pakai kompor eh kompor kalau pakai oven listrik mungkin lebih ini ya nah ini udah sekitar 30 menitan untuk memanggangnya setiap ininya aku pindah nanti jadi aku tuker dari yang paling bawah nanti aku putar ke atas nanti yang atasnya turun ke bawah kayak gitu karena adonan aku terlalu lembek jadi kalau yang di tutorial YouTube itu panggangnya sekitar 15 menit terus dituker tapi karena menurut aku ini terlalu basah maka aku tambahin waktunya 30 menitan aku tuker-tuker wah ini udah lumayan sih udah bau-bau roti kacang gitu tada ini dia sebenarnya teman-teman udah jadi jadi tuh aku putar berapa kali ini berarti ya pokoknya 30 menitan gitu deh dan jadilah seperti itu kan untungnya nggak karuan banget ada yang gosong mungkin karena ada di bagian api komporku tuh ada yang apa ya panasnya kayak nggak merata gitu ada sisi sisi apinya yang gede gitu oke seperti itu hasilnya dan ini hasilnya teman-teman lumayan sih masih bisa dimakan dan alhamdulillah anakku juga suka menurut aku sih ya roti kacang jadi ada yang tebel ada yang tipis terus masih belum kencang gitu bentuknya next semudah-mudahan di percobaan yang kedua dan seterusnya bisa lebih baik dari ini ya kalau aku bisa teman-teman pasti lebih bisa yuk semangat yuk biar kita nggak jajan roti kacang di luar jadi kita bikin sendiri terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya thank you Assalamualaikum terima kasih terima kasih